Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Ganindra Putra, 11.1.1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan mendulasi mengenai permasalahan, kebijakan politik, dan perekonomian Indonesia pada masa kabin Nasir. Sebelum itu mari kita mengenal Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir 17 Juli 1908 dan wafat 6 Februari 1993. Ia adalah seorang ulama, politikus, dan peduang kabardekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia. Sedangkan di kancar internasional ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia dan ketua Dewan Mesir di Indonesia Dunia. Nasir lahir dan dibesarkan di Solok. Sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jendang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno, ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Nasir terus mengkritisi pemerintah yang saat itu telah dipimpin oleh Swarto hingga membuatnya dicekal. Nasir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhirnya, ia menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku cewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soekarno terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerai tiga gelar dokter, honoris, causa, satu dari Lebanon, dan dua dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Nasir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nasir dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus. Dia senang bertambal. Dia dikenal sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Kehidupan mengelamat Nasir Muhammad Nasir dilahirkan di Alhan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Julis 1908 dari pasangan Muhammad Idris, Sultan Saripado, dan Khadijah. Pada masa kecilnya, Nasir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri dan Muhammad Idris, Sultan Saripado, tinggal di sebelah kanannya. Ia memiliki tiga orang saudara kandung, Yohan Nusun, Yukinan, dan Rubiah. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai pegawai, pemerintahan di Alhan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan seorang ulama. Ia kelak menjadi pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam, dan Gelar Datuk Sinaro, dan Panjang. Nasir mulai mengenjam pendidikan di sekolah rakyat Maninjau selama dua tahun hingga kelas dua. Kemudian pindah ke Holland University School Hiss Adabia di Padang. Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solok dan ditipkan di rumah saudagar yang bernama Hadi Musa. Selain belajar di Hiss, di Solok pada siang hari, ia juga belajar imu agama di Madrasah di Nia pada malam hari. Tiga tahun kemudian, ia kembali pindah ke Hiss di Padang bersama kakaknya. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di Mer Utigibret Lager Underwits Mulo. Lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasionali Islamitis C. Pafinderits dan Jong Islamitenbon. Setelah lulus dari Mulo, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemene Middlebury Schools AMS. hingga tamat pada tahun 1930 dari tahun 1928 sampai 1932 yang menjadi ketua Jong Islamitenbon, Bandung. Ia juga menjadi pengadar setelah memperoleh pelatihan guru selama dua tahun di perguruan tinggi. Ia yang telah mendapatkan pendidikan islami di Sumatera Barat sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung. Termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum islam, dan dialektika. Kemudian pada tahun 1932, Nasir berguru pada Ahmad Tasan yang kelak menjadi tokoh organisasi persatuan islam. Pada 20 Oktober 1943, Nasir menikah dengan Nurahar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Nasir dikurniai enam anak. Nasir juga diketahui menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, dan Esperanto. Nasir juga memiliki keselamatan hobi dan memiliki kedekatan dengan The West Decker, yakni bermain musik. Nasir juga suka memainkan viola, dan Decker suka bermain gitar. Muhammad Nasir juga sering berbicara dengan bahasa Belanda, dengan Decker, dan sering membicarakan musik klasik Ludwig van Beethoven, dan tulisan karya Boris Leonidovich Pasternak. Novelis kenamaan Rusia pada masa itu. Kedekatannya dengan Decker menjawabkan Decker mau masuk Masyumi. Ide-ide Nasir dengan Decker tentang perduangan demokrasi dan keadilan dinilai sehaluan dengan Nasir. Nasir meninggal pada 6 Februari 1993 di Jakarta dan di Matakon sehari kemudian. Karir Nasir Nasir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam seperti Agus Salim. Selama puartakan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia di masa depan yang dipimpin Soekarno. Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia yang diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940-1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majulis Islam Aklah Indonesia lalu berubah menjadi Majulis Euro-Muslimin Indonesia atau Masyumi dan diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga bubarnya Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Berikut potret Nasir dan keluarganya sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah kota pendiri bangsa sebelah kiri IDK Sumo dari Ketua Partai Katolik di tangan Nasir Masyumi kanan AIDI PKI. Masa Kabinet Nasir Kabinet Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi NKRI. Kabinet ini berjalan selama pada periode 6 September 1950 sampai 27 April 1951 dipimpin oleh Muhammad Nasir. Latar belakang setelah masa proklamati kemerdekaan Indonesia Nasir lebih dulu menjadi anggota KENIP sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April 1950 Nasir mengajukan modisi integral Nasir yang bertujuan untuk membelikan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat agar tujuan tersebut tercapai. Modisi ini tidak layar begitu saja. Terjadinya perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia RIS adalah merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil konferensi media bundar KMB yang beransur di Den Haag, Belanda 23 Agustus 2 November 1949. Dalam pengajuannya ke Parlemen banyak yang menolak musik tersebut. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah Nasir yang waktu itu Menteri Penderangan Indonesia dan Menteri Luar Negeri Hadi Agus Salim. Nasir menolak jabatan menpen dan memilih berkonsentrasi memimpin fraksi Masyumin di DPR RIS. Salah satu alasan Nasir menolak jabatan itu adalah karena ia tak setuju Iran Barat tak dimasukkan ke dalam RIS. Perdana Menteri RIS Muhammad Tata merupakan yang menugaskan Nasir dan Sultan Amengkubowonu IX melakukan nobi untuk menelesaikan berbagai krisis di daerah pengalaman keliling daerah menambah jaringan Nasir. Selain itu kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen RIS seperti I.J. Kasumo dari Partai Katolik dan AM Tambunan dari Partai Kristen telah mendorong Nasir satu kesimpulan. Negara-negara bagian itu mau memubarkan diri untuk bersatu dengan Neri asal jangan disuruh bubar sendiri. Lobin Nasir kepimpinan fraksi dari Parlemen Sementara RIS dan pendekanan ke daerah-daerah lalu ia formulasikan dalam dua kata Mosi Integral dan disampaikan ke Parlemen 3 April 1950. Mosi ini diterima baik oleh pemerintah dan PM Muhammad Atta menegaskan akan menggunakan Mosi Integral sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan. Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950. Diangkatan Nasir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Nasir pada 6 September 1950. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan Kabinet Koalisi yang dipimpin Masyumi di mana PNI sebagai Partai Kedua terbesar dalam Parlemen tidak ikut serta karena tidak diberi kedudukan yang setuai. Sesuai dengan namanya Kabinet Nasir dipimpin oleh Muhammad Nasir yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia Selama masa kerja Kabinet ini Perdana Menteri Muhammad Nasir dibantu oleh Seri Sultan Hameng Kebunuh 9 sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet Nasir diisi oleh nama-nama besar Seperti Sultan Hameng Kebunuh 9 Asat Muhammad Trum Sumitro Jujuh Hadi Kusumo dan Juanda Berikut Berikut nama-nama anggota Kabinet Nasir yang perlu kamu ketahui Program Kerja Kabinet Nasir Yang pertama adalah dalam waktu singkat harus menyiapkan dan menelanggarakan pembelian umum Dewan Konstituente Yang kedua mencapai usaha pada kemana dan ketentera amat rakyat Ketiga usaha untuk mencapai konsolidasi dan membentuk Parlemen serta menyempurnakan susunan pemerintahan Keempat memperkokoh dan mengembangkan struktur perekonomian rakyat sebagai dasar perekonomian negara Lima usaha menyempurnakan angkatan perang dengan melakukan pemulihan bekas anggota tentara dan melakukan gerilia kepada masyarakat Yang keenam membantu masyarakat dalam pembangunan rumah dan meningkatkan kesehatan serta keterdasan masyarakat Yang ketujuh usaha untuk menelesaikan masalah mengenai perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu singkat Perekonomian pada masa Kabinet Nasir Pada masa Kabinet Nasir sistem ekonominya menggunakan sistem ekonomi gerakan banteng Sistem ekonomi gerakan banteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dimainikan pada masa Kabinet Nasir yang direncanakan oleh Sumetro Jojo Hadi Kusumo yang menjabat sebagai Menteri Pedagangan Program ini mempunyai tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia Programnya adalah menemukan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia Para pengusaha Indonesia yang bermuda lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional Para pengusaha Indonesia yang bermuda lemah perlu dibimbing dan diberi bantuan kredit Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkelembang menjadi maju Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Nasir dan program gerakan benteng dimulai pada April 1950 Hasilnya selama 3 tahun 1950-1953 sekitar 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini tapi tujuan program ini tidak bisa tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin luhur kegagalan program ini disebabkan karena yang pertama para pengusaha pribumi tidak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal yang kedua para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif yang ketiga para pengusaha pribumi yang sangat tergantung pada pemerintah yang keempat para pengusaha kurang dapat berdiri sendiri untuk mengembangkan usahanya kelima para pengusaha ingin cepat mendapat keuntungan hur dan menikmati metode hidup mewah yang keenam para pengusaha menalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh dampaknya adalah program ini diwujudkan menjadi AIP satu sumber defisit keuangan beban defisit aturan belanja pada 1952 sebanyak 3 miliar ditambah sisa defisit aturan tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar sehingga Menteri Keuangan Yusuf Fibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha peribumi sebagai produsen yang bisa menghemat defisit dengan mengurangi volume impor Keberhasilan dan kendala Kabinet Nasir Keberhasilan yang dicapai pada Kabinet Nasir yang pertama di bidang ekonomi ada simetro plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional menatakan prinsip bebas aktif dalam kebedakan politik luar negeri Indonesia Indonesia pertama kali masuk PBB berlangsung perlindungan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Indonesia Barat kendala yang dihadapi pada masa Kabinet Nasir pada penerapan sumetro plan pengusaha nasional diberi bantuan kredit tetapi bantuan itu diselewankan penggunanya sehingga tidak mencapai kesaharan yang kedua usaha memperjuangkan masalah yang rian barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan yang ketiga timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia hampir seperti gerakan DITI Andi Aziz APRA dan Republik Malikud Selatan Akhir Kabinet Nasir penyebab jatuhnya Kabinet Nasir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menelesaikan masalah jalan barat dan adanya mosi tidak percaya dari partai PNI menyangkut pencambutan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS PNI PNI menganggap peranturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Berikut perkataan yang saya kutip dari Muhammad Nasir dalam Kapital Selektal Diri Pertama Bukalah Al-Qurah Nalaman mana saja sudah pasti akan dirasa oleh tiap seseorang yang membacanya betapa besar dorongan Islam untuk memakai akal dan mempergunakan pikiran sebagai nikmat Tuhan yang tidak ternilai harganya Sekian segitu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati